Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur Jawa Tengah. Kalau beliau melalui proses pilkada, saya tanpa pilkada. Jadi, saya juga... Ex KSAD Jenderal Purnawirawan Dudung Abdul Rahman membongkar kelakuan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kalau menjabat gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dudung menyebut bahwa dirinya mengenal Ganjar saat menjabat sebagai gubernur Akademi Militer AKMIL dan saat menjadi KSAD. Yang menyebut bahwa dirinya mengetahui tindakan Ganjar dari informasi para pangdam dan yang berkoordinasi dengan kodam. Jenderal Dudung juga mengomentari Anies Baswedan saat dirinya menjabat sebagai pangdam Jaya Karta. Dia hanya tersenyum sambil menjawab bahwa tahu perilaku Anies selama menjabat gubernur DKI. Sementara untuk Prabowo, Dudung menceritakan kekagumannya sejak dahulu. Bagaimana selama menjabat Menteri Pertahanan sangat memperhatikan Akademi Militer dan fasilitas anggota TNI. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kalau saya lihat dari tiga paslon nih kan ya, nomor satu itu Pak Anies ya. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama pangdam. Saya pangdam, Pak Anies gubernur. Ya jadi saya tahu lah bagaimana Pak Anies. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2 beliau dan John 328 tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa. Satuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke light call-nya. Saya kagum lah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel. Dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda. Dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta, di Kopassus. Kemudian diberangkatkan ke luar negeri. Untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMA TN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau menhan, Akademi Militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki Akademi Militer yang hebat. Dan bukan hanya Akademi Militer saya lihat, AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan beliau menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau alusista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alusista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alusista itu kita sendiri yang mengusulkan, jadi Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya, jadi beliau itu hanya melanjutkan saja, mesankan, harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan. Termasuk rumah sakit, rumah sakit, di seluruh kodam diperbaiki. Babinsa-babinsa, motor-motornya, termasuk kaporlap-kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan. Beliau dipenuhi, karena beliau itu memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu, kalau boleh saya mengatakan, kalau dadanya di belah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau, diplomasinya sangat andal. Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur Jawa Tengah. Kalau beliau melalui proses pilkada, saya tanpa pilkada. Jadi, saya juga tak paham bagaimana lingkungan sekitar masyarakat, bahkan saya tanya kepada pangdamnya. Ada beberapa pangdam, waktu saya jadi kasat. Bagaimana tentang gubernur? Saya seluruh provinsi, saya tahu bagaimana gubernur-gubernur yang bagus berkoordinasi dengan kodamnya. Kalau di Jawa yang bagus itu, Ibu Kofifah itu bagus. Pak Ridwan Kamil juga oke lah ya. Artinya menurut saya, membantu memberikan kontribusi kepada kodam, sehingga bersinergi di dalam tugasnya. Termasuk saya lihat sekarang muncul ada pemimpin muda ya, pemimpin muda yang jadi cawapres. Saya terkadang menurut saya kok umur 36 tahun dibilang muda gitu ya. Kalau menurut saya... John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.